Karena di luar itu tidak mengirim barang ke sini, karena permintaan impor kan berkurang. Karena industri agak berkurang, otomatis bahan baku yang dikirim ke Indonesia berkurang, termasuk ke Jabat Timur. Karena itu sempat ada kelangkaan konten. Tapi kalau kita lihat dalam dua minggu ini di Jalanat, itu jalan tol, kalau kita mau pasur ruang ke Malang, itu sudah dipenuhi lagi oleh kontener-kontener, dan itu saya pikir adalah menjadi bagian juga bahwa sudah mulai mendekati normal. Sudah mulai mendekati normal, meskipun belum sepenuhnya normal. Jadi jalan tol sekarang lebih banyak diisi oleh traktor-kontener, dan itu saya pikir kabar mengembirakan buat kita, karena otomatis jasa perdagangan, kalau mereka mengangkat barang, atau mengangkat bahan baku, itu sudah mulai jalan, atau mengangkat produksi. Jadi sudah mulai mengelihat kembali, Pak Pak. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan wawancara video untuk ikut Mangayu Bagyo memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-76, tepatnya 12 Oktober dari tahun 1945 sampai tahun 2021. Saya mewawancarai beberapa tokoh Jawa Timur yang bisa menerangkan, memberi tafsir bagaimana kemajuan, apa yang sudah dicapai oleh Provinsi ini dan masyarakat Jawa Timur, serta apa-apa yang masih harus diperjuangkan, apa-apa yang masih harus dicapai. Saya sudah bersama dengan Mas Dwi Eko Lukononto, atau yang suka dipanggil dengan Mas Luki. Siap, si. Pemimpin umum, pemimpin redaksi, berita jatim online. Saya kira ini adalah media online yang agak awal, mungkin yang khusus berita mungkin yang pertama, dan yang saya kira cukup dikenal dan cukup populer di Jawa Timur dan di Indonesia. Apa kabar Mas Luki? Kabar baik, Pak Bambang. Saya jantung lama tidak berjumpa ini. Saya tersanjung ini sudah diundang di forum panjendengan. Kalau nggak ada media seperti ini, rasanya juga nggak mungkin ya. Tapi justru yang media seperti ini, apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Betul, betul. Mas Luki, bisa cerita sedikit mengenai berita jatim.com ini? Saya tahu awal-awal pendiriannya. Sampai sekarang sudah seperti apa kira-kira? Jadi berita jatim itu alhamdulillah sudah 15 tahun. Jadi 15 tahun memang bukan usia yang panjang, tetapi karena ini memang media online lokal, tentu pertumbuhan kami tidak sama dengan media-media online yang besar di Jakarta. Nah, kapasitas size-nya namanya berita jatim itu memang namanya puat berita jatim, tetapi juga menunjukkan sebetulnya kelokalan. Nah, problem kedua ternyata memang keterampilan, pengetahuan, dan teknologi itu kita sangat ketinggalan dibanding dengan teman-teman di Jakarta. Mungkin yang bisa mengikuti justru teman-teman di Bandung ya, karena lebih dekat dengan Jakarta dan ini. Tapi Jawa Timur beruntung karena sekarang dalam 4 tahun ini sudah mulai ada organisasi, ada 3 organisasi dan kami sendiri bergantung di AMSI, dan yang kemudian transfer pengetahuan dan transfer teknologi dan jaringan itu memungkinkan untuk terjadi, sehingga kita memang agak bisa akselerasi, meskipun tidak secepat dengan ini dibanding teman-teman di Jakarta. Begitu ya. Ya, itu saya sendiri kan juga agak kagok gitu ya, artinya media-media print itu kan, aduh, sudah susah sekali pengelolaannya ya, kecuali biayanya mahal juga, peminatnya sudah makin berkurang. Nah, terpaksa ketika pandemi mulai datang, saya membuat seperti ini. Dan ini luar biasa, saya tidak perlu pergi kemana-mana, saya bisa mewawancarai siapa saja di mana saja. Betul, betul. Memang ini teknologi, kita dimudahkan oleh teknologi. Mas Luki, penjendengar ini sebagai jurnalis, itu kan bukan saja penyaji fakta, tetapi kan juga pencatat sejarah dan penganalisis kan sebenarnya. Maka saya ingin mendengar dari Anda, bagaimana cara Anda melihat Jawa Timur ini? kemajuannya sampai di mana, masalahnya sekarang yang dihadapi apa di bidang baik ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Moga Mas Luki. Terima kasih. Saya benar-benar tersanjung, ini sudah diundang. Mudah-mudahan analisis saya juga layak untuk ditampilkan di media panjenengan ini. Jadi, Jawa Timur, saya sudah jadi jurnalis mulai tahun 1991. Tentu banyak catatan, yang paling pasti sebetulnya adalah Jawa Timur ini memang menjadi andalan, kalau dari sisi ekonomi ya sebetulnya, andalan dari pembangunan nasional. Karena PDRP Jawa Timur itu kurang lebih menyumbang, kalau nasional itu, sepertenang nasional. Kita itu kalau di Pulau Jawa juga menyumbang kira-kira 24 persen dari keseluruhan Pulau Jawa. Jadi, memang ini sesuatu potensi yang sangat besar dan tumpuannya memang pada sektor industri dan perdagangan. Nah, selain itu, tentu Jawa Timur itu juga memiliki satu potensi yang luar biasa juga di sektor pariwisata dan macam-macam. Nah, keberuntungan Jawa Timur saya pikir adalah bahwa situasinya di Jawa Timur relatif kondusi. Dan pergantian dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain itu relatif ada kesinambungan. Jadi, ada kesinambungan program yang memungkinkan legasi yang ditinggalkan itu tidak hilang begitu saja. Banyak sekali daerah misalnya karena gubernur yang lalu punya program apa begitu ganti pejabat itu semua program yang lama dianggap haram. Di Jawa Timur itu tidak terjadi. Sehingga kesinambungan itu relatif terjaga apa yang sudah diwariskan Pak Nur, apa yang kemudian diwariskan Pak Larso, Pak Basofi, Pak Imam Utomo, Pak Dekarwo, itu kemudian masih bisa diintik. Tentu dengan tantangan-tantangan yang berbeda karena itu pemimpin juga pasti melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara yang berbeda. Kalau dari sisi politik, memang Jawa Timur sangat beruntung karena kita memiliki satu keunikan yang ini sepulatur yang relatif beragam. Jadi ada yang namanya kawasan Arek, ada Mataraman, ada Tapal Kuda, ada Pendalungan, yang itu semua membentuk karakter yang khas dan menuntut sebetulnya pemimpin untuk memahami karakter masing-masing. Problem yang coba sekarang ini diatasi adalah sebetulnya disparitas antar wilayah yang sangat besar. Dan dalam masa kepemimpinan Bukovivas sudah mencoba untuk diatasi, tetapi memang pandemi datang itu terlalu cepat sehingga kita tidak bisa menguji atau tidak bisa membandingkan apakah secara adil kalau kita membandingkan mengapa sekarang itu misalnya belum ada sesuatu yang terlihat besar. Karena memang situasinya berbeda meskipun ada rancangan yang sangat besar terhadap program akselerasi pembangunan di Jawa Timur. Jadi koridor pariwisata di Mubia dan macam-macam itu memang memang sudah disiapkan. Tetapi kayaknya anggaran pandemi menuntut kita untuk menahan diri itu, Mas Bambam. Jadi keberuntungan Jawa Timur itu saya pikir sih, kesenambungan pembangunan terjaga, orang pemimpin yang kemudian menyusul itu tidak mengharamkan program lama yang sudah bagus, tetapi ada sentuhan-sentuhan baru yang memungkinkan Jawa Timur saya pikir masih bisa terus berkembang dengan baik. Baik, sekarang kita coba kita bahas satu persatu. Kalau industri, potensi Jawa Timur yang paling kuat itu apa saja, Mas Luki? Industri itu kita sebetulnya relatif lengkap. Jawa Timur salah satu misalnya di industri migas, itu yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh yang lain. Jawa Timur itu kalau tidak salah menyumbang lebih dari 25 persen produksi minyak nasional. Sekitar mungkin kalau gas sekitar 10 persenan, itu gas nasional. Nah, itu yang membuat sebetulnya sektor industri Jawa Timur yang menikmati juga keberadaan gas itu, itu menjadi lebih ramah lingkungan, sekaligus dia lebih murah biaya produksinya. Karena sejak awal sudah mengenal, dikenalkan dan menggunakan gas sebagai bahan bakarnya. Kalau industri yang lain yang kuat, saya pikir adalah manufaktur. Jadi kita punya banyak sekali industri yang kuat-kuat di Jawa Timur. Kita juga punya industri rokok yang luar biasa. Kita punya industri makanan yang luar biasa. Saya pikir kita lengkap, Mas. Kita juga punya pelabuhan. Kita punya pelabuhan yang cukup bisa kuat menjadi hub-nya untuk Indonesia bagian timur. Kalau industri, saya pikir kita memang relatif kuat sekalipun memang harus diakui perkembangan terakhir ini. Saya pikir bukan hanya problem Jawa Timur, problem nasional. Orang lebih suka menjadi pedagang daripada produksen. Ini tantangan yang saya pikir menjadi tantangan, saya tidak bicara Jawa Timur, kita bicara nasional. Karena apa? Karena barang dari luar itu mungkin mudah datang dan kemudian harganya jauh lebih murah. Nah, kalau semua orang kemudian berpikirnya dagang, tidak ada produksi, saya pikir kita akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Dan saya pikir memang pemerintah harus memberi perhatian khusus kepada sektor industri bagaimana kemudian sektor industri di Jawa Timur yang sekarang ini menghadapi satu problem utama adalah upah kita yang relatif jauh lebih tinggi daripada misalnya Jawa Tengah. Sehingga banyak industri yang lari ke Jawa Tengah karena upahnya. Orang kemudian merelokasi ke Jawa Tengah, itu biaya relokasinya tiga tahun sudah bisa ditutupi daripada tetap tinggal di Jawa Timur. Tetapi yang mungkin membuat Jawa Timur tetap menarik bagi investor untuk berinvestasi di Jawa Timur, di sektor industri adalah karena budaya atau keberadaan industri itu sudah panjang sekali di Jawa Timur. Sehingga kita masyarakat Jawa Timur itu bisa lebih siap, lebih siap dan lebih ongkosnya bisa jadi lebih mahal, tetapi produktivitasnya, ketekunannya, dan situasi yang kondusif itu saya pikir masih mestinya menjadi daya dukung atau daya tarik yang tidak bisa dinafikan bukan sekedar harga upah yang memang relatif lebih mahal dari daerah lain. industri pasti terdampak oleh pandemi, tetapi sekarang ternyata sudah mulai pulih, ekonomi nasional sudah tumbuh 7% dan itu informasinya kalau tidak salah itu juga sumbangannya itu dari industri perdagangan terutama ekspor. Nah mungkin Mas Luki bisa cerita kondisi di Jawa Timur mengenai pertumbuhan ekonomi ini. Kalau pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur memang di kuartal kedua ini sudah bisa di atas 7%. Tetapi kan kita tumbuh dari situasi yang minus ya, jadi memang situasinya belum sepenuhnya normal, tetapi optimisme kabar baik itu saya pikir yang memunculkan optimisme buat kita semua. Nah, apa namanya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini tentu masih bisa dipinjot. Kalau kita itu melihat apa yang sudah dilakukan sekarang ini salah satunya adalah mendorong industri kreatif. Industri kreatif sudah memberi sumbangan relatif besar sebetulnya di Jawa Timur. Industri makanan yang juga kemudian berkait dengan industri kreatif, industri fashion juga masih bisa ditingkatkan lagi. Saya pikir si Jawa Timur memang wajar memberi sumbangan yang besar. Dan ekspornya karena sebagian adalah ekspor dari sumber daya alam, pertanian termasuk opi, segala macamnya, itu memang masih tetap tidak terlalu anjlok Pak Bambang. Jadi kita masih itu. Nah, kesulitan kita sekarang di Jawa Timur justru mencari kontainernya. Karena di luar itu tidak mengirim barang ke sini, karena permintaan impor kan berkurang. Karena industri agak berkurang, otomatis bahan baku yang dikirim ke Indonesia berkurang termasuk ke Jawa Timur. Karena itu sempat ada kelangkaan kontainer. Tapi kalau kita lihat dalam dua minggu ini di jalanan, itu jalan tol, kalau kita mau pasur ruang ke Malang, itu sudah dipenuhi lagi oleh kontainer-kontainer. Dan itu saya pikir adalah menjadi bagian juga bahwa sudah mulai mendekati normal. Sudah mulai mendekati normal, meskipun belum sepenuhnya normal. Jadi jalan tol sekarang lebih banyak diisi oleh truk-truk kontainer. Dan itu saya pikir kabar mengembirakan buat kita. Karena otomatis jasa perdagangan, kalau mereka mengangkat barang atau mengangkat bahan baku, itu sudah mulai jalan atau mengangkat produksi. Jadi sudah mulai mengelihat kembali, Pak Bapak. Pak Mas Luki, saya baru saja wawancara dengan pemilik Sibasoria. Itu transportasi kargo yang paling besar sekarang di Jawa atau di Indonesia. Dia juga mengatakan, ini banyak mengangkut kontainer kosong dari Jakarta. Masalahnya dia mengeluh. Itu ongkosnya murah banget. Jadi kita tidak cucuk katanya. Jadi memang yang dikemukakan Mas Luki itu benar. Nah, saya mau tanya begini. Di Jawa Tengah, para industri rokok ini mengeluh. Katanya pemasarannya turun. Jadi di dalam ekonomi sulit itu salah satu yang gampang dikurangi katanya konsumsi rokok. Nah, jadi Jawa Tengah kan unggulan. Itu terlihat tidak situasi seperti itu? Saya sendiri tidak begitu mengamati perokok. Meskipun saya ini perokok. Saya belum mengurangi konsumsi rokok. Dan saya lihat teman-teman sih masih normal ya. Tentu pada lapisan yang lebih menengah ke bawah itu bisa jadi memang konsumsi rokok bisa jadi turun. Dan itu sudah pasti juga memukul sektor industri. Tetapi angka-angkanya saya juga belum, Pak Bambang, tidak begitu mengamati. Karena mungkin saya juga perokok gitu. Anaknya petani tembako sih. Jadi masih merokok. Nah, baik. Sekarang kita pindah geser sedikit. Di dalam penanganan pandemi COVID-19, ini kan Jawa Timur sering menjadi bahasan. Mengenai penyerapan anggaran lah, mengenai bansos lah gitu. Apa yang bisa diceritakan dari ini soal penanganan pandemi ini? Jadi memang harus diakui ya, kalau kita melihat data-data flu Spanyol gitu, 100 tahun yang silam gitu, itu kurang lebih kan sebetulnya gambarannya sama dengan sebaran dampak, sebaran COVID-19 ini. Jadi memang ada pendekatan budaya dan antropologi bisa jadi, antropologi sosial yang memang belum sepenuhnya bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok masyarakat yang pada intinya itu lebih mudah terpapar dengan hoax. Masih banyak sekali komunitas, masyarakat, bahkan termasuk yang masuk katagori kelas menengah ke atas gitu yang saya lihat di media sosial masih sangat percaya dengan tiari konspirasi. Nah kalau mereka ini yang dari kelompok menengah ke atas ini masuk ke dalam kelompok elit gitu, pasti mereka juga kemudian punya pengikut yang kemudian mempercayai. Kalau elitnya aja percaya kan juga agak susah gitu kan. Jadi memang tidak mudah bagi Jawa Timur. Upaya kita menginjot itu kemudian baru bisa benar-benar efektif ketika gubernur dan pemda itu kemudian sekarang ini melibatkan aparat TNI termasuk armada 2 yang secara aktif juga kemudian menggelar vaksinasi. Nah soal jumlah penderita, soal bansos gitu, bansos ini juga menarik gitu kan. Misalnya pihak setahu saya ketika kemarin itu yang terakhir kan ada laporan bansosnya tidak, artinya cacat lah, berasnya itu tidak sempurna di Sidoarjo, selain yang kita ketemukan ada di bangkalan gitu. Tetapi yang di Sidoarjo, petugas-petugasnya bingung. Loh ini kita ini ngepaki sendiri, benar gitu, kok bisa? Karena itu kemudian mereka akan menghubungi kepolisian untuk mengusut itu supaya ini. Nah soal data, itu juga kemudian kita ini juga repot ya. Misalnya data soal mati, soal sakit yang kemarin ramai gitu, yang kemudian sempat menjadi bahasan utama di majalah Tempo, itu memang satu pihak, itu kita seringkali, Pemuda itu kayaknya menghadapi satu dilema. Kalau mereka jor-jorang soal angka penderita atau kematian gitu, dan kemudian mengkaitkan dengan COVID, masyarakat itu sebetulnya sebagian itu merasa punya ketakutan di-COVID-kan. Yang kedua, masyarakat itu juga banyak yang merasa bahwa mengapa angkanya dibesar-besarkan, ini apakah untuk proyek? Nah yang ketiga, ini hasil PCR-nya belum keluar, kok sudah diponis meninggal karena COVID-19 gitu. Nah karena itu kemudian ada langkah sebelum benar-benar PCR-nya keluar, itu kemudian dianggap dia meninggal, meskipun sudah di protokolnya COVID-19, tetapi mereka tidak meninggal. Jadi kalau menurut saya sih ininya aja, tabelnya perlu ditambahi. Dirawat dengan prosedur COVID-19, tapi PCR belum keluar gitu. Sehingga tidak ada tuh dengan pemalsuan data atau manipulasi data gitu. Jadi saya pikir itu persoalannya simpel sih. Kalau mau ya, sebetulnya seperti itu. Prosedurnya seperti ini dimakamkan dengan protokol COVID-19, tetapi hasil PCR belum keluar. Karena memang kemudian hasil PCR-nya sempat lama, karena angkanya panjang bisa sampai satu minggu. Nah itu yang kemudian mungkin membuat huru hara. Tetapi sebetulnya kalau dari kami sisi media, begitu polemik itu terjadi, kami berita jatim langsung melakukan pengamatan di Keputih misalnya. Kita melihat dalam beberapa jam, berapa banyak ambulans yang menganggup jenazah dan kemudian dimakamkan dengan protokol COVID-19. Yang pasti jumlahnya bukan 2 atau 3 orang atau bahkan 0. Itu beberapa jam aja sudah sampai 50 gitu kan. Jadi sudah pasti jumlahnya itu melebih dari 100 ketika puncak pandemi. Yang saya dengar sih ketika puncak pandemi itu bisa sampai 180 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Apakah mereka kena COVID-19 semua? Saya pikir kebijakan Pemkot untuk menunggu hasil PCR itu juga bagus juga. Jangan sampai kemudian orang tidak kena COVID-19, kemudian juga di-COVID-kan. Itu tuduhannya untuk pemerintahnya kan. Di rumahnya juga banyak. Kita juga memahami dari sisi itu. Bisa jadi juga ada kepala daerah yang memang dengan tanda petik sengaja menyembunyikan data. Saya tidak tahu atau nyicil datanya. Sehingga kemudian Pak Luhut kemarin itu ketika mengumumkan perpanjangan PPKM itu kan tidak lagi menggunakan basis data yang resmi dari ini karena datanya tidak bisa dipakai. Ada lonjakan yang demikian tinggi tiba-tiba karena memang ada cicilan. Cicilan data yang kemudian dimasukkan ketika pandeminya sebetulnya sederhana dihubung. Itu persis kasus Jawa Tengah itu? Persis. Saya pikir memang ada dilemah-dilemah. Sekarang di beberapa daerah di Jawa Timur itu setahu saya melarang musola itu untuk mengumumkan ada warga yang meninggal. Karena banyak orang mengeluh itu menurunkan imun. Tiap hari mendengarkan 5-6 orang wafat gitu dan itu kemudian juga berbahaya. Jadi di grup sosial, setahu saya di bangkalan, di media sosial, di grup WA itu kalau ada yang mengumumkan ada yang meninggal langsung dihujat sama teman-teman yang lain. Karena itu menurunkan imun. Sudah, di grup WA itu kita ngomong yang enak-enak saja. Atau bahkan di beberapa daerah, Mas, di sini itu kalau ditanya, itu mendengar kena COVID? Enggak, itu kena penyakit yang sekarang ini ada. Jadi ya karena memang kemudian situasi seperti itu. Memang situasinya agak rumit sih. Agak rumit. Jadi memang berita-berita ini apa ya, seksi sih ya. Jadi apalagi Jawa Timur kan menyangkut Ibu Gubernur ini kan banyak sekali berita gitu ya. Lu juga bernasib mungkin tidak begitu baik sehingga sampai kena dua kali. Pernah juga diberitakan ada pesta di kantor gubernuran dan sebagainya. Itu kalau di mata wartawan seperti apa itu? Jadi memang Bu Gubernur ini setahu saya, Mas. Setahu saya Pak Bambang. Itu kalau ada wartawan yang ulang tahun, beliau nyiapkan kuenya. Jadi saya waktu ulang tahun bahkan diperingati, diberhati kebetulan ada acara Asosiasi Mediasi Berindonesia, AMSI gitu, tiba-tiba beliau menisipkan acara potong-tumpong. Nah mungkin itu keperhatian beliau yang sangat besar kepada staff, kepada teman-teman, wartawan gitu. Itu yang kemudian membuat teman-teman di Pemprov itu kemudian menyiapkan semacam kejutan lah sebetulnya. Kejutan di rumah dinas sisi timur dari Gedung Berhadi. Bu Gubernur sendiri kan tinggalnya ada di Imam Bonjol. Jadi bisa jadi beliau memang tidak tahu sama sekali kalau ada acara itu sih sebetulnya. Kalau ulang tahun ya, kalau ulang tahun. Tapi acaranya saya pikir memang pas kerumunan. Kalau makan memang tidak diboki ya kerumunan. Karena itu setelah itu Bu Gubernur dalam acara-acara resmi selalu menganjurkan pakai kotaan. Sudah supaya makannya bisa dibawa pulang, tidak ada kerumunan. Kita semua memang belajar ya, pandemi ini memang berat gitu. Dan mungkin Bu Gubernur juga relatif sebagai tokoh publik, relatif seksi karena apapun kan saya pikir dia tokoh muslim perempuan ya yang sangat besar ya, muslimat gitu. Dan ya meskipun elektabilitasnya masih relatif kecil, populitasnya mungkin tidak seperti Jawa Tengah gitu. Tetapi kan tidak banyak tokoh perempuan yang bisa bersaing gitu. Kalau Bu Mega kan sudah lain ya. Tetapi kalau tokoh yang benar-benar perempuan gitu, saya pikir di Indonesia yang sejajar itu tinggal ya pada lapisan nomor dua setelah Bu Mega ya, karena Bu Mega sudah ketua partai gitu, tidak mungkin, hampir tidak mungkin mencarunkan lagi. Itu ya tinggal Buko Viva dan mungkin Bu Wisna gitu kan. Jadi saya pikir ya apa wajar kalau kemudian muncul gangguan-gangguan. Tapi banyak teman saya yang bilang gini, Pak Bambang, Jadi kalau sudah jadi karikaturnya Tempo, itu biasanya melejit. Pak Jokowi pernah digambar punik yuk, siapa lagi gitu kan. Jadi ya Ahok pernah, ini sekarang gilirannya Bu Kofiva. Jadi jangan-jangan ini tanda-tanda akan melejit gitu. Mas Luki tadi hanya menyebut Bu Kofiva dan Bu Resma. Kenapa enggak menyebut Mbak Puan? Saya bicara karena dari Jawa Timur. Saya membatasi karena tokoh yang dari Jawa Timur. Tokoh dari Jawa Timur. Kalau Mbak Puan memang baliho-nya ada di mana-mana gitu. Hasil surveinya katanya popularitas dan elektabilitasnya naik. Nah itu urusan tentang survei lah Mas gitu. Kalau kita kan mengamati memang baliho-nya ada di mana-mana. Dan saya pikir wajar sih waktu tiga tahun tidak panjang untuk mempersiapkan running gitu. Modal sosial partai PDI saya pikir juga besar sama dengan Bu Kofiva. Bu Kofiva ini kan saya pikir ya brand ya. Sudah menjadi sebuah brand gitu kan. Kofiva itu tanpa embel-embel gubernur aja dia sudah besar sebetulnya. Jadi kalau menurut saya meskipun elektabilitasnya mungkin saat ini masih kecil gitu. Tetapi saya pikir dia tetap punya peluang untuk diri partai-partai lain ya. Tetapi saya juga belum pernah tanya apakah memang beliau itu mau atau tidak running gitu. Saya tidak dalam kapasitas untuk bertanya hal itu. Kelihatannya Mas Luki ini mempersiapkan diri untuk menjadi promotor kelihatannya. Oh enggak, enggak, enggak. Jadi saya cuma melihat. Saya pikir wajar ya kalau misalnya ada yang berpikiran tokoh-tokoh nasional itu untuk merangkul. Saya pikir wajar ya kalau RI 1 atau RI 2 itu bukan, saya terus terang dekat tetapi juga tidak terlalu dekat gitu. Jadi bukan menjadi bagian dari tim sukses. Baik, disuruh ini yang mau saya tanyakan itu kan di beberapa tempat ya menurut pengamatan. Ini masyarakat ini kan enggak begitu happy gitu dengan persaingan saat ini pencitraan pasang baliu dan sebagainya. Itu yang dianggap selain terlalu jauh, ini kan orang sedang konsentrasi menghadapi pandemi. Di Jawa Timur kan juga ada kasus-kasus yang entah baliunya diapakan dan sebagainya itu. Itu menurut pengamatan Mas Luki gimana di masyarakat? Kalau menurut saya Mas Luki memang ada tetapi kan kasusnya sangat kecil ya. Jadi kalau ada ratusan baliho gitu, tetapi satu atau dua yang kemudian mengalami vandalisme saya pikir tidak bisa menjadi cerminan dari ini. Tetapi bahwa opini publik itu bisa jadi merugikan gitu, dianggap tidak peka gitu. Tetapi kan hasil surveinya teman-teman PDIP atau lembaga survei kan naik gitu. Jadi kita mau percaya yang mana gitu kan. Jadi tetapi memang pesannya ya, pesan-pesan dari yang disampaikan itu semestinya juga relevan dengan COVID. Jadi kalau Mbak Puan pesannya itu kalau saya lihat ya, sebagian besar itu vaksin aman, vaksin halal. Kalau menurut itu saya pikir masih ada relevansinya. Tetapi kalau beliau muncul sebagai ketua lembaga tinggi negara, terus kemudian muncul kepak sayap Garuda. Nah itu bisa jadi menjadi perdebatan. Karena apa relevansinya dengan publik. Tetapi kalau kemudian kita melihat bahwa memang ada problem pada soal orang masih terkotak-kotak gitu, masih ancaman terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masih ada gitu, ya bisa jadi. Itu relevan gitu. Tetapi kalau sekarang memang relevansinya, saya pikir dengan COVID, memberi semangat gitu, foto dengan atri-atri-atri, saya pikir kalau mau diganti itu semua, saya pikir lebih menarik ya. Atau foto apa ya, jadi baliho nggak bisa dilarang lah. Karena teman-teman yang, mohon maaf, karena kita ini kan jadi pemilik media kan otomatis jadi pengusaha. Pemilik baliho itu kalau nggak ada yang pasang kan juga sedih gitu kan. Jadi kalau ada yang pasang itu juga menghidupi industri kreatif yang tumbuh, industri iklan ruang-ruang, yang itu juga mempekerjakan banyak orang. Jadi saya pikir nggak apa-apa, diterusin aja lah. Cuma pesannya memang harus lebih relevan dengan komisi. Bahwa itu efektif atau tidak, itu nanti publik. Kalau hasil survei mengatakan efektif, ya akan dipasangi lagi, semoga ditambah. Sehingga teman-teman ini ekonominya jalan juga. Dampak pandemi di beberapa daerah, itu menyebabkan angka kemiskinanannya ini terpengaruh. Terpengaruh untuk naik kembali. Kemudian juga angka IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusianya. Ini kalau di Jawa Timur, Mas Luki punya pengamatan nggak? Saya pikir itu sama. Saya pikir ini bukan hanya khas Jawa Timur. Ini saya pikir di seluruh dunia, turunnya peringkat Indonesia menjadi negara yang tidak lagi masuk kategori atas, turun. Itu sebetulnya menggambarkan bagaimana pandemi ini membuat disparitas itu kemudian meningkat kembali. Tentu di Jawa Timur juga ada problem seperti itu. Memang kemudian karena itulah APBD dan APBN harus turun untuk melakukan itu supaya itu bisa kemudian dicegah. Kalau di Jawa Timur, saya pikir PR terbesar kita itu tetap adalah Madura. Kita harus punya strategi pembangunan yang kalau itu bisa diselesaikan, saya pikir efeknya akan sangat luar biasa untuk di Jawa Timur. Karena indeks manusia yang terendah juga ada di salah satu kabupaten di Pulau Madura itu. Dan memang kalau kita lihat sebetulnya yang paling bersyukur sebetulnya sekarang ini empat kepala daerah di Madura itu adalah pemimpin-pemimpin muda. Yang sebetulnya kita punya harapan besar kepada mereka. Sayangnya mereka ini belum bisa kita uji secara maksimal karena pandemi. Sehingga punya keterbatasan anggaran, punya keterbatasan untuk melakukan rekayasa sosial dan pembangunan supaya hasilnya bisa lebih cepat nampak. Tetapi yang paling mengembirakan Mas Mamang Sandor itu dalam dua tahun terakhir ini kalau saya lihat itu sudah mulai muncul inisiatif-inisiatif baru lokal. Misalnya di Madura itu ada kepala desa, seorang kepala desa yang mengambil inisiatif membangun Pulau Sembilan menjadi industri pariwisata. Dan itu sekarang sudah ada. Mereka warga itu sudah punya sekarang 25 atau berapa penginapan. Jadi kayak gila-gila itu. Itu satu pulau. Terus kita lihat juga misalnya di antara dekat Pamekasan dengan Sumenep, itu ada Pantai Eka Sogi. Itu yang dijadikan oleh anak-anak muda. Kita juga melihat di Bangkalan, itu ada yang namanya Pantai Telango. Itu inisiatif kepala desa yang didukung oleh teman-teman Pertamina Hulu Energi West Madura Opsor, membangun satu kawasan wisata. Jadi pantai yang tadinya kuotor itu dibersihin dan itu plastir putihnya ternyata panjangnya 5 km. Dan itu kemudian disulap menjadi destinasi wisata. Mulai muncul inisiatif-inisiatif seperti itu dan kalau itu pemuda perusahaan bisa bersinergi, saya pikir Madura bisa lebih cepat untuk bisa bangkit dan berkembang. Dan kalau persoalan Madura bisa kita tuntaskan lebih bagus, saya pikir Jawa Timur yang bisa jauh lebih cepat berkembang. Terakhir, Mas Luki, mungkin ada catatan atau ada saran mumpung memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ini pada pemerintah atau pada masyarakat harapan-harapan Mas Luki, mewakili media, mewakili PES, berarti juga mewakili masyarakat. Apa yang ke depan ini masih harus dilakukan, pemerintah dan masyarakat Jawa Timur? Saya pikir yang paling penting untuk Jawa Timur sih bagaimana kita sebetulnya lebih fokus kepada apa yang bisa menjadi daya dukung kita. Yang sekarang benar-benar sangat menderita kan salah satunya selain industri manufaktur dan perdagangan, itu salah satunya adalah industri pariwisata. seperti Banyuwangi dan kawasan-kawasan daerah-daerah yang mengembangkan pariwisata. Kita harus menyambut. Yang kedua, kita memang suka dan tidak suka itu harus sudah mulai masuk ke industri kreatif secara lebih bagus dan menyiapkan anak-anak muda kita untuk lebih familiar terhadap teknologi, jenis-jenis pekerjaan baru. Dan itu memang Jatim sudah punya satu lembaga yang sebetulnya memberi ruang kepada anak-anak muda untuk magang dan bekerja di industri kreatif yang berbasis pada teknologi. Karena Jawa Timur sebetulnya punya semuanya. Kalau ini kemudian ditopang dengan teknologi dan anak-anak muda yang lebih paham terhadap industri kreatif, mengembangkan, saya punya cerita Mas Bapak Bambang. Jadi, tiga hari yang lalu itu ada Mbak Dia, Dian Kokis namanya. Dia punya pabrik kui. Benar-benar mulai dari nol. Sekarang ini sudah bisa beli rumah di Citralen. Rumah lah, di sebuah rumah yang sangat mewah. Itu punya mobil. Itu benar-benar mulai dari bawah. Dan kalau itu kita fokus kepada hal-hal seperti itu, hal-hal kecil, tetapi fokus untuk mengajari pengemasan, untuk mengajari branding, untuk mengajari pemasaran via digital. Saya pikir bukan hanya akan bagus, tetapi akan lebih banyak anak muda yang terlibat. Dan itu menjadi penyerapan tenaga kerja yang sangat luar biasa. Jawa Timur sudah memulai dan kita, setahu saya ya, teman-teman sedang berjuang untuk memwujudkan KEK Singasari, kawasan ekonomi khusus Singasari yang memang dikhususkan untuk industri kreatif. Tetapi memang di tengah pandemi, susah agak kita untuk meramalkan kapan itu bisa diwujudkan. Satu proyek yang besar itu. Tetapi kalau kita mau bekerja dengan model skala-skala kecil gitu, saya pikir itu yang mungkin lebih relevan dilakukan di tengah pandemi, di mana keterbatasan anggaran bisa yakin. Yang pesan terakhir sih ya, tetap kompak lah. Jadi kompak, itu aja yang paling penting. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Mas Dwi Eko, Loko Nonto, pemimpin umum, pemimpin redaksi Berita Jatim.com yang banyak sekali sudah disampaikan. Mudah-mudahan memberi semangat, memberi harapan. Jawa Timur potensinya besar, sumbangannya nasional juga besar. Kalau Jawa Timur sehat, nasional juga sehat gitu ya, Mas. Amin, amin. Jawa Timur sehat, Indonesia ikut sehat karena kita sumbangannya besar sekali. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama, termasuk Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.